Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu melakukan pertemuan dengan Dinas Tikbud Kota Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu sepakat akan memperbaiki fasilitas pendidikan di Kota Bengkulu. Kemarin, Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu melakukan pertemuan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, membahas mengenai fasilitas pendidikan yang dinilai belum memadai dan perlunya perbaikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, menjelaskan pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Nantinya rencana penganggaran ini akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk beberapa tahun ke depan. Diharapkan alokasi dana yang lebih baik akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa. Setelah membentukkan AKD kemarin, hari ini kita pertana untuk kunjungi Dina Dinas di Mitra Komisi 3. Nah hari ini kita kunjungi Dina Dinas tentunya tadi sudah mengalirlah diskusi kita ya. Banyak hal-hal yang perlu kita sundingkan bersama, kita saksikan bersama antara DPRD Kota Bengkulu, Khusus Jika Komisi 3 dan LPRD Kota Bengkulu. Menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan dikaitkan dengan kolaborasi dan support-support yang menjadi keharapan-harapan masyarakat di Kota Bengkulu. Jadi kami sangat bersyukur pada hari ini bersama Pak Khusus Jika Komisi 3 dan LPRD Kota Bengkulu Jika Komisi 3 dan LPRD Kota Bengkulu melaporkan.